Terima kasih sudah klik video ini Tahun 2022 Saksikan terus Penjelasan Tentang tahun baru Islam Tahun baru hijriah atau tahun baru Islam merupakan Suatu hari yang penting Bagi umat Islam Karena menandai peristiwa penting Yang terjadi Dalam sejarah Islam Yaitu Memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW Dari kota Mekah Ke Madinah Pada tahun 622 Masei Kalender hijriah Memiliki sistem penanggalan Yang berbeda Dengan sistem penanggalan Dalam kalender Masei Sebagaimana kita kenal Dengan dan Pakai saat ini Sistem penanggalan dalam kalender Islam Adalah ditentukan Berdasarkan Siklus bulan Ada pun sejarah Penetapan awal Penanggalan kalender hijriah Yang menjadi Awal tahun hijriah adalah Tidak lepas dari peran Khalifah Umar bin Khattab Umar bin Khattab R.A. Dilansir dari Laman resmi Al Ain Universiti Sejarah menentukan Awal tahun Baru Islam itu Diprakasai oleh Khalifah Umar bin Khattab Dengan persetujuan Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib Pemaknaan tahun baru hijriah Berawal dari Peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Saat zaman Rasulullah Peristiwa hijrah Dilakukan sebagai Strategi dakwah Dan menanggapi Situasi Dan kondisi Yang tidak kondusif Pada masyarakat Mekah Hijrah sendiri Diartikan sebagai Perjuangan Meninggalkan Hal-hal buruk Ke arah yang Lebih baik Dan kini Peristiwa hijrah Diartikan sebagai Pembelajaran Nilai kebaikan Untuk diri sendiri Seperti Berani meninggalkan Sesuatu Yang buruk Yang merugikan Diri sendiri Dan Beralih Pada sesuatu Yang baik Tahun Baru Islam Berawal dari Keresahan Gubernur Basra Awal mula Penanggalan Kalender Islam Berasal dari Keresahan Abu Musa Al-Ashari Gubernur Basra Di Iraq Pada Sekitar Pertengahan Abad Ketujuh Masyai Kala itu Abu Musa Al-Ashari Mengeluh Setiap Surat Yang Didapat Dari Khalifah Umar Bin Khattab Tidak Pernah Bertanggal Karena Ketidak Ketidakadaan Tanggal Abu Musa Al-Ashari Mengaku Kesulitan Apabila Akan Mengarsipkan Surat-surat Tersebut Kondisi Itulah Yang Mendasari Umat Muslim Untuk Kemudian Membuat Kalender Islam Pasalnya Umat Muslim Saat itu Masih Mengadopsi Peradaban Arab Pra-Islam Yang Tanpa Angka Tahun Perbedaan Kalender Hijriah Dan Masahi Berbeda Dari Kalender Masahi Yang Menggunakan Matahari Kalender Hijriah Menggunakan Sistem Peredaran Bulan Atau Kowaryah Tahun Baru Islam Juga Tidak Tiba Pada Hari Yang Sama Seperti Tahun Baru Masahi Yang Pasti Terjadi Pada 1 Januari Sebab Satu Tahun Dalam Hitungan Kalender Islam 11 Atau 12 Dari Lebih Pendek Dari Tahun Masahi Selain Itu Dalam Penanggalan Hijriah Akan Dihitung Berganti Hari Ketika Matahari Terbenam Sedangkan Tahun Masahi Pergantian Hari Dimulai Pada Pukul 12 Malam Nama Bulan Dalam Kalender Islam Yang Dan Masahi Pun Berbeda Berikut Nama Nama Bulan Dalam Kalender Hijriah Muharram Safar Robi Al-Awal Robi Al-Akhir Jumadil Ula Jumadil Akhir Rajab Sambal Ramadhan Sambal Turghija Turghija aga Kor 30 Ula Turghij Q Jumadil Rang El Ap Turghija Al-A foreigner Pas Toza Equip Ula Sa Ap bis Turghija Masah selamat menikmati 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 selamat menikmati